Terima kasih. 4 hari yang lalu ya kalau tidak salah, sudah masuk di Yuna Kuning. Siap, itu berarti untuk seluruh kecamatan juga di Yuna Kuning sekarang? Ya, tergantung. Kalau kecamatan kan kita juga ada nanti desa RTRW yang PPKM. Jadi ada memang di salah satu kecamatan yang memang kalau kita kategorikan, kalau PPKM kan berdasarkan RTRW ya, ya nanti kurang dari 5, antara 5 sampai 10 atau apa, itu seperti itu. Nah, kalau untuk kecamatannya, ya nanti kecamatan yang memang banyak kasusnya, ya tentunya berbeda dengan kecamatannya yang memang. Tapi untuk secara kabupaten kita kuning. Siap, ini dalam beberapa waktu terakhir ini ada tren kasus, peningkatan atau penurunan, Pak? Ya, ketika zona kita dari orange berubah menjadi kuning, berarti sudah sedikit ada penurunan kasus, ya walaupun memang tetap penambahan tiap harinya memang masih ada penambahan. Tapi dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, kita termasuk dalam kategori yang resiko rendah gitu kan. Kalau kuning kan resikonya rendah. Ini juga, terima kasih karena, Pak, tadi gencarnya kita melakukan tracking, kemudian juga dibantu oleh TNI Poli sebagai tracer, kemudian juga ada lagi PPKM. PPKM itu yang pembelakuan pembatasan kegiatan di masyarakat, yang per RTRW, jadi lebih terfokus lagi memutuskan latihan penularannya. Siap, kalau untuk tren kesembuhannya sendiri, Pak? Ya? Tren kesembuhan. Tren kesembuhan, Alhamdulillah, apa ya namanya, sesuai dengan panduan dan sesuai dengan juga kondisi di masyarakat, banyak yang sudah sembuh tanpa gijalah. Siap, indikatornya, Pak, yang bisa menyebabkan ada penurunan tren khas? Ya, banyak-banyak hal, banyak indikator dari yang itu. Tapi penetapan kuning itu bukan berdasarkan kabupaten, tapi kita juga dapat dari provinsi dan dari PRPB. Sekiranya upaya dari dinas ini untuk menghentikan pandemi ini seperti apa, Pak? Semua cara dilakukan, ya, apa, pemerintah daerah sangat konsen, ya, banyak hal yang memang diproteskan untuk dalam langkah memutus rantai penularan. Jadi, seperti ini. Kita biar melakukan tracking aktif, kemudian juga kita ingin laboratorium kita untuk bisa secepatnya memeriksa PCR dan sebagainya. Untuk rumah sakit kita dorong untuk ada pemeriksaan TCM, itu juga sama dengan seperti PCR. Jadi, sehingga masing-masing bisa lebih cepat. Hanya waktu dalam kurang dari 3 jam sudah bisa terdeteksi positif atau meja. Terima kasih telah menonton!